Orang wanita yang mendadak berperiak ke arah Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo saat rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI menjadi sorotan. Aksi wanita tersebut membuat heboh dan viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi di ruang rapat Komisi 3 di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Rabu 12 April 2023. Terungkap juga apa penyebab wanita tersebut berteriak panggil Kapolri. Aksi neka teriakan wanita tersebut sebelumnya sempat membuat rapat dihentikan sementara. Adapun insiden itu terjadi saat Kapolri melakukan rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI untuk membahas sejumlah isu. Menurut Kapolri, pihaknya sudah memerintahkan Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Andrianto dan Kadif Propam Polri Irjen Jahar Diantono untuk mendengar keluhan dari wanita tersebut. Dijelaskan Kapolri, jika nantinya persoalan laporan polisi itu tidak ditindak lanjuti penyidik, maka dirinya menginstruksikan agar anggotanya segera untuk mempercepat proses penyelidikan. Diberitakan sebelumnya seorang wanita melakukan aksi neka saat rapat kerja Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo bersama Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 12 April 2023. Bukan tanpa sebab wanita yang tampak memakai jilbab berwarna hijau itu tiba-tiba berteriak saat rapat kerja berlangsung. Bahkan aksinya tersebut membuat rapat sempat terhenti. Dari pantauan di lokasi, wanita tersebut awalnya memasuki balkon ruang rapat Komisi 3 DPR RI. Lalu ia berteriak ke arah Kapolri yang sontak membuat para legislator dan peserta rapat ump terdiam. Wanita itu meminta Kapolri untuk menindak lanjuti laporan polisi yang didaftarkannya yang tidak kunjung di proses. Ada pun laporan polisi tersebut berkaitan dengan tindak pidana investasi bodong. Ibu-ibu terus mengeluarkan kata-kata sambil menangis histeris dan tak terdengar jelas apa yang disebutkan oleh si ibu. Kemudian setelah beberapa waktu berteriak, Kapolri pun merespon dengan menyetujui pertemu dengan ibu tersebut setelah rapat selesai. Lalu Kapolri pun yang mendengar teriakan itu langsung melihat ke arah wanita tersebut. Ex Kapolreskrim Polri itu berjanji akan menemui langsung wanita tersebut.